Hai selamat pagi, apa kabar hari ini bun? Semoga semua dalam keadaan sehat ya bun Dapur Cinta 17 kali ini mau bikin empuk-empuk tahu ya bun Kalau saya bilang namanya itu ya Ini bahan-bahan yang kita butuhkan Tahu, saya punya tahu putih 10 peaches ya bun 10 biji Ada kelapa bun, kelapa muda yang sudah diparut ya Ini 100 gram Ini daun bawang, 3 helai 1 butir telur Cabai rawit merah Ini 5 peaches bun Kalau bunda nggak suka pedas bisa dikurangin ya Ini ada kaldu jamur 1 sendok teh dan setengah sendok teh garam Ini ada 1 sendok makan tepung terigu bun Nanti saya akan tambahkan ini juga bun Bawang putih bubuk sama ketumbar bubuk Bagaimana cara bikinnya? Kita ikuti ya bun, dekat di Dapur Cinta 17 Terima kasih yang sudah subscribe, like, share dan juga komen Cara bikinnya gampang ya bun Kita tinggal aduk-aduk aja Ini pertama kita ancuin pakai tangan aja Tahunya Ini tahunya anjek bun Atau nggak ada rasanya Seperti ini cukup ya bun Kelapanya mau saya masukkan bun Jadi kalau yang udah-udah kan ada bergedel tahu tuh nggak pakai kelapa ya bun Makanya saya bilang ini seperti bergedel tahu tapi empuk-empuk ya bun Karena ada kelapanya Ini saya masukkan cabai, daun bawang Saya nggak menggunakan bawang merah Saya ganti pakai ini ya Karena bawang merah lama-lama bisa asem gitu bun Padang ya Ini karena semuanya bumbunya tabur ya Saya nggak gunakan bawang merah Saya ganti pakai daun bawang Bumbunya kita masukkan jadi satu Kalau zaman dulu Kalau zaman dulu ibu saya bikin itu diulek bun Bumbunya bawang merah Bawang putih itu ya Ini versi yang sekarang aja gampang Bawang putih bubuk Ini sekitar satu sendok teh ya bun Kita aduk-aduk Nah ini ya bun Kita gunakan ketumbar bubuk bun Ini sebanyak satu sendok teh ya bun Kira-kira segini Jadi nanti wanginya beda ya bun Kalau bergedel kan kita pakai lada ya bun Nah ini pakai ketumbar Aduk sampai rata Boleh dicicip ya bun Kenapa pakai sarung tangan Karena ini pakai cabai Nanti kita bisa pedes tangannya Nah ini nanti tinggal saya goreng bun Oh ya bun Yang belum klik like Yang belum subscribe Silahkan di subscribe ya bun Dapur Purcinta 17 Ini tinggal digoreng aja nanti ya bun Tinggal kita bentuk Terserah bentuknya Terserah bunda Maunya seperti apa ya Jadi ini berbeda sama bergedel ya bun Bergedel tahu tuh kan ada ya Kalau ini aku bilang empuk-empuk Atau dulu Ibu saya bilang ini rempah Rempah Apa ya rempah tahu Nah namanya apa bun Di bunda aku gak tahu ya Pokoknya ini bentukannya seperti ini Rasanya enak bun Ini ada kelapanya di dalamnya Kalau bunda gak suka pedes Boleh di skip cabainya ya bun Ini buat makan pakai sayur lodeh bun Sama sambal mentah Enak banget Kalau zaman dulu Sederhana banget ya bun Makanannya cuma tahu gitu ya Dimodifikasi seperti ini ya bun Kalau sekarang muncullah Nugget-nugget dimana-mana ya bun Mungkin dulu idenya dari sini bun Dari tahu yang dikepel-kepel ini Biar gak bosen ya Makan tahu kotak terus gitu ya bun Dikasih bahan-bahan lain Kalau bunda punya anak kecil ini Boleh cabainya di skip Terus dalamnya dikasih telur Puyuh gitu ya bun Pasti anak-anak suka Atau boleh diisi pakai sosis juga ya bun Terus digoreng Lakukan sampai dengan semua adonannya habis ya bun Ini udah semua ya bun Hasilnya seperti ini ya Ini jadi sekitar 18 bun Jadi banyak kan Ini tinggal saya goreng ya bun Ini saya udah panaskan minyak ya bun Tinggal digoreng aja Ini sih empuk-empuk tahu Kasih jarak Biar gak kesenggol Nanti pas balik Kalau udah mulai kecoklatan Kita balik ya bun Biar satu kali balik aja dia Matang ya Kalau ini mah gak hancur ya bun Karena di dalam adonannya ada telurnya bun Jadi dia kenceng sama Tadi dia sedikit terigu ya bun Ini udah matang akan saya angkat ya bun Seperti ini Kita tiriskan Ini dia bun Hasilnya empuk-empuk tahu ya Atau rempah-rempah tahu Aku bilangnya ya bun Di bunda namanya apa Kayak gini bun Ini terbuat dari kelapa Dan tahu Dijadikan satu Terus digoreng Ini tuh Pas digoreng wangi banget Wangi kelapanya tuh enak banget bun Ayo kita cobain yuk bun Bagaimana ini dalamnya Terus rasanya seperti apa ya Ini kita cobain bun Yang udah adem ya bun Tuh Jadi teksturnya ada kelapa-kelapanya ya bun Ini baunya wangi banget Enak gitu Kita cobain yuk Bismillahirrahmanirrahim Berasa kelapanya Rasanya burih Pedas ya karena ada cabainya Ini enak banget Dimakan pakai nasi anggar Terus teksturnya seperti ini Bisa buat nyewapin anak kayak bun Tapi jangan pakai cabai Kalau buat anak kecil Enak bun Nah asinnya tuh masuk ke dalamnya Jadi saya bikin makanan pakai cabai Tapi kalau udah matang cabainya dibuang-buangin Itu maksudnya apa ya bun Pedas bun Enak Cabainya jangan ikut pedas Enak banget bun Ayo kita ricook bun Bisa buat lauk Bisa buat cemilan ya bun Silahkan bun dariku Terima kasih ya bun Sudah mengikuti video ini sampai dengan selesai Semoga menginspirasi Dan selamat mencoba Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax